Apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang hadir dari Allah tidak ada yang buruk. Hanya lemahnya saja kita yang terbatas sebagai seorang hamba yang tidak memahami maksud dari Allah menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Maka berperasaan kebaiklah kita dengan apa yang Allah hadirkan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada pernyataan indah dari Alim bin Abi Talib, begini, ketika saya meminta sesuatu kepada Allah, jika Allah mengabulkannya, maka saya akan bahagia sekali. Namun jika Allah tidak memberikannya, maka saya 10 kali lipat lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihan saya, sedangkan yang kedua itu adalah pilihan Allah. Jadi apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik, dan Allah lebih tahu kondisi mana yang terbaik untuk hambanya.